Halo sobat YouTube kembali lagi di channel Putra TV di video kali ini ada pohon serut atau yang bernama latin Strabus Asper nah di video kali ini saya akan membahas tentang reposisi dari bonsai serut kali ini Oke sebelum lanjut ke videonya bagi anda yang belum berlangganan di channelnya Putra TV silahkan klik tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah pada layar HP maupun PC Anda serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Putra TV Oke sobat semuanya langsung saja kita ke videonya Anda bisa lihat pohon serut kali ini masih dalam pelahanan disini masih dalam proses pengekronan atau pembesaran akar dan juga batang serta cabang-cabang yang lain untuk reposisi pohon serut kali ini Anda bisa perhatikan dasar dari pohon serut kali ini ya sobat semuanya Nah anda bisa lihat kaki-kaki dari pohon serut kali ini bentuk dasarnya seperti ini masih dalam pelahanan ya sobat semuanya Jadi disini saya akan tunjukkan reposisi dari pohon serut kali ini dengan gaya air terjunnya Kalau masih dalam proses pengekronan seperti ini dalam lahan bonsai ini sangat terlihat tidak bagus sekali Tapi bagaimana caranya agar pohon serut kali ini menjadi bonsai yang sangat berkualitas jadi kita harus pintar-pintar dalam mengolah bahan seperti ini ya sobat semuanya Bagian-bagian yang akan direposisi dari pohon kali ini adalah kita pangkas di bagian ini ya sobat semuanya Sambil menunggu pembesaran dari batang yang bagian sini Nah untuk proses selanjutnya yaitu untuk pemilihan kaki-kaki bagian akar Jadi disini akan kita pangkas bagian yang ini ini yang tidak berfungsi Nah untuk kaki-kaki seperti ini kita harus pintar-pintar memilih bagian yang akan kita pangkas Untuk pohon dasar seperti ini lengkung kita bisa membuat bonsai kali ini dengan gaya air terjunnya Dan untuk yang sini kita pangkas sambil menunggu menutupnya yaitu kambium dari pohon serut kali ini Nah di bagian kaki-kaki disini saya akan tunjukkan bagian yang akan kita pangkas Pertama-tama kita perhatikan dasar yang lengkung ini Jadi disini kita lihat arah dari pohon kali ini dan bagian ini akar yang masuk ke dalam tanah Yang kecil memanjang yang bagian ini kita pangkas ya sobat semuanya Dan kita gunakan kaki-kaki yang bagian sini Ini yang kita gunakan untuk memperkokoh pohon serut kali ini dijadikan bonsai gaya air terjun Oke sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati